Sederlun pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli telah digelontorkan dana sekitar 131,5 miliar lebih, namun masjid itu belum bisa digunakan masyarakat. Sebab pembangunan masjid kabupaten itu belum selesai 100 persen. Masjid representatif itu mulai dibangun sejak tahun 2015 hingga 2022. Sarana ibadah tersebut dibangun di bekas tanah PT Kereta Api Indonesia atau KAI di Gampung Blok Sawah kecamatan Kota Sigli yang letaknya berdampingan dengan masjid lama. Masjid tersebut mampu menampung jamaah sekitar 10 ribu orang, luas tanah yang tersedia untuk pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli seluas 3,8 hektare. Saat ini pembangunan tahap akhir menggunakan doka tahun 2021 sebesar 28 miliar rupiah masih dalam tahap pemasangan kuda-kuda menggunakan rangka baja besi besar. Wakil Bupati Pidi Fadlullah TM Daud bersama Sekda Pidi Ida Hami melihat progres pembangunan masjid yang pekerjaannya terus dipacu. Pada tahap akhir juga dilakukan pemasangan kuba, tahun 2022 PMK Pidi menganggarkan 10 miliar rupiah untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli.